nyocok-nyocok ya nyocok ya bagusnya orasi resmian menjadi rumah Ahmad Dhani di Surabaya ini insyaallah seneng langsung dipasang AC KPP ngatuk Indonesia itu kotanya nyerah KPP satu-satunya kota yang gak nyerah sampai Soekarno dateng ke sini disitu pertama kali Soekarno terlihat terlihat apa ya di mata arek Surabaya itu terlihat kok gini sih Soekarno kenapa kita harus berbangga sebagai orang Surabaya jadi Soekarno itu usah sebagai arek Surabaya karena TKI yang gini SD yang gini SMP yang gini bahkan SMA itu yang gedungnya semaluruh kalau Soekarno anak Jogja kustur arek Jombang oh ya arek Solo Prabowo internasional apalagi sih yang menjadikan orang itu layak disebut arek nah itu arek Surabaya Surabaya itu menjadi tempat yang menjadi momo ditakuti oleh tentara-tentara dari barat selama perang dunia 2 Inggris tidak pernah ada sejarahnya jendralnya mati PKI yang mati yang gini gue pun dengar orang-orang Surabaya mungkin Cak Nud juga pernah ceritakan dulu bagaimana tahun 65 dulu itu pasuruan dandinnya tris-tris no menjadi hal yang penting buat pendidikan militer di Amerika Serikat jadi sejak 1478 Surabaya gak tahu karena mereka merasa Jakarta itu didirikan oleh Fatahila tapi kalau Surabaya masih ya Cina wali kota ini kayaknya ya sampai seperti Bali anis baswedan dari gubernur orang Bali ya ngamuk-ngamuk orang Bali karena nenek bapak ini mbak ini tidak pernah tunduk pada satu raja salah satu beberapa karakter khas Surabaya yang patut dilestarikan anak masih jawa tapi jember oke sih yang penting kita bangga menjadi orang Surabaya nomor 2 partainya Partai Gerindra presideni Prabowo oke siap kere nomor 2 nomor 2 kapil Surabaya Barjo Partai Gerindra presideni Prabowo Lukman Noah ini Pak Ahmad Dhani yang alamatnya di embok kepiri 1921 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke 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 yang ada di Surabaya alamatnya daerah mana alamatnya Kayun Kayun ya Ahmad Dhani yang alamatnya di embok kepiri 1921 ngumpul-ngumpul bisa ya seger-seger bisa pokoknya disini ya pokoknya mau interaksi sama Mas Dhani ini pusatnya ini pusatnya kalau Surabaya di sini mulai dari lodruk musik terus anak-anak muda mulai yang sudah tua kroncongan kakek, nenek, bayi-bayi semua pemangat bebas cewek, cowok oke oke Pak Ahmad mungkin yang bisa menjelaskan yang didaulat untuk disini oke ya memang tempat ini kan Mas Dhani kan suka yang apa namanya sejarah ini rumah kan bekas peninggalan Belanda jadi konsepnya itu masuk sama dia terus Mas Dhani sebagai Surabaya dia cocok nah kumpulannya ini tadi anak-anak komunitas-komunitas yang pencinta sejarah semuanya berarti gak usah sungkan-sungkan ya kalau yang ada orang Surabaya dari luar Surabaya munggo kalau yang mau mampir jadi istilahnya mau Mas Dhani setiap al-adid Surabaya insya Allah akan ada disini untuk istilahnya nampu untuk ngobrol oke selainnya gitu Mas oke terima kasih Pak semoga semua sehat rumahnya juga manfaat ya kan amin tiap alam ada live musik ada komunitas-komunitas acting semua disini ya semua disini seni dan budaya ya oke oke matur sun Pak matur sun disini kayaknya kelihatannya ada kayak kalau cafe terlalu elit ya tempat ngopi kayaknya lihat tadi tempat ngopi ada angkringan jajanan-jajanan yang kayaknya harganya murah-murah bener gak itu Pak ya bener jadi memang konsep dari awal kita membuat ini itu untuk semua kalangan-semua kalangan yang istilahnya pantas lah harganya ya dibilang murah banget ya enggak tapi setengah mahal aja enggak oke oke supaya apa supaya semuanya bisa merasakan dengan suasana yang selalu gembira ngelari sih dan dilari sih ya oke oke enggak lopsi ya lopsi ya ini.. 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 ini berpahaman tapi ini ini kok nih? berpahaman? berpahaman deh ha? berpahaman deh om, ini acara apa om? ini adalah acara.. orasi orasi acaranya Surabaya oke oke ini.. 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 dan tidak selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu nyali Salam satu nyali Sampu sing harangin ngomong Nonggo sing Anu monggo binara Binaran binara Ini kita kedatangan tamu Manisir ya Gak bahan ya Manisir ya Yo Taulah gimana ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas ketatangan Kedatangan teman-teman Disini Acaranya namanya Orasi Buddha ya Oh iya duduk duduk Kasian yang lain Malam sudah larut Saya cuma dikasih waktu 5 menit Jadi Malam ini adalah malam pertama Aku Apa itu Orasi Bahasa Surabaya ini apa ya Hah? Ya Ya ngejabus Masa anak bujue Ya lu apa Kakean jangkem Ya Kakek ngejabung Orasi Orasi garaung anak Bahasa Jawa ini Kayaknya aku dujuk boleh Orasi Gacor Nyocot Nyocot Ya nyocot Satu seur Iya Ya Waduh Nyocot 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 ya Ngoceh terlalu halus Halus Soalnya anak bahasa Indonesia Ngoceh Nyocot bahasa Suruh Indonesia Orasi Bahasa Inggris Ya kan Ya Gacor Itu bahasa Jawa Waduh Tuh Ya nyocot Ya Cori Bawa Soalnya Biasanya Kalau gini ngamuk Biasanya kan Ngoceh 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 Nyocot Ya Bagusnya Orasi Nyocot Jadi Ini pertama kali Aku Orasi Neng Surabaya Rencananya Akan ada Puluhan Mungkin ratusan hari Ngoceh Bruce Neng daerah Dindi Ini Sekalian Peresmian Menjadi Rumah Ahmad Dhani Di Surabaya Insyaallah Senen Langsung Dipasang AC KB Penatum Terus Kursi-kursi Di pinggiri KB Ganti KB KB Malam ini Kita Harus Berbangga Menjadi Areng Surabaya Ada yang tahu Opo Ogenek Berbangga Dari Surabaya Kota Bahlawan Itu Tahun 1945 Sebelum 1945 Itu Ada satu Peristiwa besar Di Surabaya Tahun 1293 Pol Jadi 1945 Itu Adalah Salah satu Peristiwa penting 10 November 1945 Dimana Surabaya Menjadi Satu-satunya Kota Yang tidak Menyerah Kepada Sekutu Jadi November 10 November 1945 Indonesia Kota Nyerah KB Sekutu Satu-satunya Kota Yang Nggak Nyerah Ini Surabaya Soalnya Wanito Wanito Kondonekat Sampai Soekarno Dateng Disini Soekarno Dateng Disini Ketemu Sama Gubernur Surio Eh Nyerah 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 Disitu Pertama Kali Soekarno Terlihat Terlihat Apa Ya Di mata Arek Surabaya Terlihat Kok Nyerah 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 Soekarno Arek Surabaya Jadi Salah satu Kenapa Kita harus Berbangga Sebagai orang Surabaya Salah satunya Presiden R.I. Pertama Soekarno Arek Surabaya Penilir Jadi Gak banyak Orang yang Tahu Bahkan Kalau Anak Indonesia Gak banyak Yang tahu Bahwa Soekarno Arek Surabaya Arek Misu Jajuh Cuma Sayang Waktu Belum Ada Instagram Lai Instagram Viral Temenan Jajuh Bener Bahkan Kata Ini Saya Langsung Mutawatir Dari Abdul Latif Abdul Latif Itu Masih Usianya 23 Tahun Waktu Jepat Jukarlah Masih Bersedih Tahun 20 Beliau Adalah Asisnya Menteri Dasa Atlong Itu Jadi Mutawatir Ini Bukan 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 Orangnya Masih Hidup Abdul Latif Bercerita Kepada Saya Bercerita Kepada Saya Di depan Ada Fadlison Dari Lain Lain Bahkan Soekarno Ini Gak Diketahui Sejarah Indonesia Bahkan Soekarno Bener 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 Surabaya Misu I Jajuh Dan Lain 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 Apa Apa Sebenarnya Kenapa Ahmad Dhani Disebut Arek Surabaya Orang Itu Bisa Disebut Orang Surabaya Karena Dia PKI SD SMP SMA Surabaya Orang Conca Melahirin Surabaya Kediri Jakarta Angger Disebut Surabaya Jadi Soekarno Itu Usah Sebagai Arek Surabaya Karena PKI Sedang Gini SD Sedang Gini SMP SMA 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 Soekarno Meskipun Setelah Lulus SMA Kuliah Di ITB Agak Sulit Tidak Menyebut Soekarno Anak Surabaya Makanya Sejarah Sejarah Indonesia Agak Kurang Menekankan Bahwa Soekarno Anak Surabaya Sehingga Jarang Anak Indonesia Saat Indonesia Tau Bahwa Soekarno Arek Surabaya Kalau Soekarno Anak Jogja Soekarno Arek Jogja Kustur Arek Jombang Habibi Arek Makassar Siapa lagi Megawati Arek Jakarta Jokowi Arek Solo Prabowo Internasional Internasional Tekal Singapura SMA Anak Amerika Baru Ambil Akademi Militer Di Indonesia Jadi Satu-satunya Presiden Indonesia Yang Surabaya Banget Dia Soekarno Cuman Sayang Waktu itu Tidak Banyak Kamera Tidak Banyak Info Yang Akhirnya Menjelaskan Soekarno Surabaya Banget Asli Jadi Sehingga Nomor Satu Tadi Kenapa Kita Orus Bangga Menjadi Orang Surabaya Karena Soekarno Arek Surabaya Itu Sah Nah Apalagi Si Yang Menjadikan Orang Itu Layak Disebut Arek Nah Itu Arek Surabaya Arek Saya Ada Tokoh Indonesia Ada Yang Nginget Nggak Setelah Soekarno 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 maksudnya anak surabaya yang terkenal di nasional gitu loh ya kan trisu-trisno itu bener kakek nih bay, setelah trisu-trisno apa nih? lho ikasih nganyer ya yang seniorku, yang seniorku bener gomblo, gomblo ya pelukis ya kan ya toko politik guys, toko politik ada, ada tau gak? berarti Siti, berarti Siti ya berarti sedikit ya ada Surabaya yang yang penasional ini ada sebenernya ada sebenernya toko politik yang Surabaya tapi Setia Novanto Surabaya Erlangga Erlangga Maya Estiandi ya, bolehlah Surabaya Soalnya dikawin arah Surabaya Soalnya dikawin arah Surabaya Jalanis kan ya biar terkenal ya, bener juga bener juga ya lumayan ya toko politik, maksudnya toko politik toko politik ada sebenernya tapi sebagai Arek Surabaya hari tangan Surabaya lah nah makanya itu menurutku Arek Surabaya itu disebut Arek itu karena lebih cocok ke karakter karakternya Surabayaan apa yang menjadi orang itu menjadi karakternya Surabayaan menurutku ya menurutku ya menurutku karena Surabaya itu kota yang majmuk majmuk jadi menurutku kayak uang itu gak duwe konco meduro gak duwe konco Arab itu rodo angel disebut Arek ya mungkin hari tangan koncone medurone Siti konco Arabnya Siti doleh aku cuman SMA Cangruwe yang enak nyambulungan iya udah liwap-liwap to ae kali ase tapi enak Cangruwe yang enak nah iku iku sih yang membuat iku sih yang membuat orang itu menjadi karakter ibu Surabayaan ya kan ah ah jarak jarak sepertara doli jarak itu patah musiknya ah aku bakar tisu ke barangnya ah 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 jadi itu wow doli ditutup ya ah 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 jadi gini Surabaya Soekarno kita wajib bangga sebagai Surabaya Soekarno kita bangga wak nomor satu nomor dua 10 November 1945 ketika bahkan Soekarno datang ke Surabaya ketemu gubernur itu benar-benar peristiwa yang menurut saya cukup memalukan bagi Surabaya eh bagi Soekarno dilecehkan orang Surabaya nggak peduli pokoknya orang Inggris seperti ini disikat karena orang Surabaya kewesnya ke senjatanya Jepang ke senapan-senapan Jepang jadi ada satu peristiwa yang kalian ingatkan 10 November itu bahkan ada tiga peristiwa penting sebenarnya kalau ini aku dengar dari Pak Prabowo ya beliau kan kuliahnya di West Point di Amerika jadi di Amerika ini bahkan tentara-tentara jenderal-jenderal Amerika dan Eropa itu Surabaya itu menjadi tempat yang menjadi momo ditakuti oleh tentara-tentara dari barat karena apa jadi kalau misalnya tentara Inggris atau Amerika mau datang misalnya harus harus menduduki Indonesia itu Surabaya itu adalah tempat terakhir yang diduduki karena mereka itu benar-benar takut sama orang-orang yang ada di sini itu yang harus kita bangga karena nggak semua orang tahu ternyata di West Point di pendidikan militer di Amerika itu Surabaya itu ditakuti salah satunya karena itu tadi di dalam perang dunia kedua tidak pernah seorang jenderal Inggris mati ya namanya Malabi itu mati nah di Indonesia tapi di Surabaya itu itu Inggris ngamuk temenan aja ini bisa dibombardir jauh kalau nggak ada Surabaya nih kalau nggak ada Menteri di perdana Amerika Kulali namanya siapa kalau nggak itu ngelobi Inggris Indonesia apa Jawa Surabaya ini rencana mau dihabisi mau di bumi hangus karena selama perang dunia dua Inggris tidak pernah ada sejarahnya jenderalnya mati nah ini jenderal Malabi mati di Surabaya maka dari itu sampai sekarang peristiwa itu dikenang di pendidikan militer di Amerika maupun di Inggris bahwa tempat ini orangnya cukup berbahaya orang-orang itu yang beristiwa yang pertama yang kita paling kenal peristiwa kedua yang yang harus diingat adalah 1293 saat arek-arek yang nantinya menjadi pasukan-pasukan pojopahit itu membantai 20.000 di Surabaya jadi peristiwa 1293 itu dipelajari di West Point bahwa nanti coba Google ya five countries the feet mongol lima negara yang mengalahkan Mongol five countries the feet mongol itu bukan-bukan-bukan bukan-bukan akun Indonesia akun luar negeri five countries the feet mongol saat-saatnya Mojopahit waktu itu belum ada namanya Mojopahit tapi setelah mereka membantai orang-orang Mongol Hai 1293 maka dari itu ulang tahunnya Surabaya itu dihitung dimulai 1293 nggak ada yang tahu ya jadi umurnya bilang dihitung dari 1293 sampai sekarang itu udah oke kan nah jadi ulang tahun Surabaya itu dimulai dari dibantai pasukan ngongol pasukan didaya waktu itu zaman sekarang Amerika lah gitu waktu itu ngongol ditakuti imperium negara adidaya habis dibantai sama arek-arek disini yang akhirnya disebut arek pojopahit akhirnya Raden Zarek eh sorry Raden Tata sorry Radenulijaya Radenulijaya sebagai pemimpinnya akhirnya menjadi raja pertama pojopahit semenjak 1293 itu itu yang peristiwa kedua yang dipelajari oleh pendidikan militer di yang ketiga adalah PKI yang mati nanti itu menurut mereka itu keuntungan 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 seseorang Keuntungan hingga keuntungan keuntungan 에 keuntungan 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 你 di sekitarnya jadi tiga-tiga peristiwa tadi itu menjadi hal yang penting buat pendidikan militer di Amerika Serikat bahwa kalau mau nunjukin Indonesia yang terakhir itu ya Reza Osnaboye itu yang kita ya boleh bangga ya boleh bangga bahwa hari-hari Surabaya itu diperhitungkan itu tahun 1293 tahun 1945 dan 1965 tiga peristiwa itu tapi di jaman saya masih muda tahun 90-an Arak-Arak yang terkenal Pak zamannya Balambien Arak-Arak bonek itu naik kereta api kan nggak pernah mau bayar wasa numpak aja mungkin masih ada yang pernah ngalamin tahun 90-an ya bonek ya itu kalau bonek naik kereta api liwati stasiun Sulut Jogja pedagangnya biar kadewa itu peristiwa yang masih bisa kita inget ya tahun 90 pedagangnya biar kadewati 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 loh itu peristiwa bener jadi memang Arak-Arak Surabaya itu ya begitu itu gitu makanya istilah-istilah bonek keluar bonekat wanitok itu memang ya ya hanya bisa disematkan kepada Arak-Arak Surabaya tadi jadi menurut saya Arak-Arak Surabaya itu sebenarnya yok Jowo tapi gak kodoh ambil Solo Arak Surabaya itu yok Jowo tapi gak kodoh ambil Jogja Jowo tapi gak kodoh ambil Semarang ya itu tadi kenapa ada yang tau gak bedanya kenapa ini guru-guru sejarah gak ada yang pernah bahas guru-guru Roki Gerung apalagi lah gak pernah bahasin bahasin apa yang membedakan orang Surabaya Arak Surabaya Jowo 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 dan sekitar nah ini ini eee ini ini researchku sendiri ya researchku sendiri kenapa Roki Gerung saya bilang gak akan bisa research karena dia bukan orang Jawa yang bisa research dia oong Jowo tapi ya ini Jowo menurutku Surabaya itu bukan Jowo sepertinya Jowo di Jawa Neng kan bukan Jowo seperti di Solo atau Semarang atau Jogja tahu nggak bedanya apa enggak bukan di Surabaya itu kerajaan yang ada terakhir di Surabaya itu Mojopahit saya bilang Mojopahit berdiri 1293 Mojopahit Buyar itu 1478 jadi sejak 1478 Surabaya gak tahu ada rojo bedo ambil Solo bedo ambil Jogja Solo Jogja sampai sekarang ada rojo ada yang disebut Solo ada Raja namanya Paku Buwono ada Raja namanya Manggung Negara sampai sekarang masih ada ya Manggung wanita mudol ya di Solo ada Hamung Buwono 13 sampai sekarang masih ada di Solo ada Manggung Negara 10 sampai sekarang masih ada masih ada Raja di Jogja masih ada Hamung Buwono 10 masih ada Paku Alaman saya lupa Paku Alaman sampai keberapa saya nggak tahu artinya apa orang Solo orang Jogja itu masih punya Raja itu masih punya Raja feodalisme nya itu rasa feodalnya itu sangat kental karena di sana masih ada kerajaan kalau di Surabaya ini sejak 1478 kau enggak rojo berarti Uri bisa enggak ada Dewi sampai saiki bisa enggak ada Dewi ya kan dipeduli yang bisa enggak peduli bedo ya makanya menurut saya ya aku jawab tapi bedo Surabaya itu bedo memang itu tadi karena kita enggak pernah ada Raja sampai sekarang enggak ada Raja di Surabaya makanya aku pernah ngomong di podcastnya sahabat terubah ojek bandingnya Surabaya sampai Jakarta kalau Jakarta jelas pendirinya namanya Fatahila ojek di teke gubernur nam muslim namun kegeran namun karena mereka merasa Jakarta itu didirikan oleh Fatahila kata-kata kalau saya bicara seperti ini bukan saya berpendapat seperti itu itu pendapat mayoritas orang Jakarta tapi kalau Surabaya itu yang membedakan antara Surabaya dan Jakarta Jakarta itu cek kental ngundung-ngundung ini orang Betawi sing cek kuat nilai-nilai keislamannya cek kuat karena disitu ada Fatahila Fatahila itu adalah panglima perangnya Raden Patah Radidema jadi yang membebaskan Jakarta itu namanya Fatahila makanya ya sampai seperti Bali deh ojek baksa rek Anies Baswedan tadi gubernur orang Bali yang ngomong-ngomong Bali iya kan kekir iya boleh ngomong Bali iya boleh ngomong Hindu kan lho nah kalau Surabaya ini pas wis biasa wis biasa namanya egaliter kalau di kalau di kalau di Solo Jogja itu feodal disini egaliter namanya masih Cino nyalon di wali kota yang ini cuma yang kaya wis gak terlalu peduli beda sama Jakarta Jakarta posoan warung ditutup kadang-kadang menang Surabaya sejak kapan posoan warung ditutup nah iku beda nih Jowo nih kene amik sing lia liane gitu jadi Surabaya ku membentuk karakter seseorang menjadi orang yang yang bebas karena nenek Bapak Eike ini Mbak Eike ini tidak pernah tunduk pada satu raja tidak pernah tunduk pada satu gak tahu Mbak Eike ini paling saya usaha ngatus buit-buit saya wolong ngatus dan Surabaya ini sejak 1400 lho 478 lho sega ono rojo wis bebas udah bena gini itu yang membuat Surabaya berbeda dan saya bangga menjadi orang yang pernah besar di Surabaya sehingga membentuk karakter saya seperti ini karakter Surabaya terlalu banyak kalau masih yang presiden ini biasanya berhenti ngomongin seperti ini karena udah presiden itu kayak rojo ketemu ke Buyokon jadi ketemu presidennya melengkau saya biasanya iya biasanya ya itu Ares Sinafoy aku sering Ares Sinafoy artis itu ya biasanya itu yang salah satu beberapa karakter khas Surabaya yang patut dilestarikan dan memang mau nggak mau jawanya Surabaya itu bedo sama Jawa nih Jogja bahkan ya bahkan ya Surabaya itu punya punya namanya superiota sendiri dibandingkan di Jawa Timur yang lain ya Jawa Palingun Jawa Timur yang lain ya Arek masih Surabaya dan konco meduraya ke konco arape ya Arek-Arek Singuliani karena di tempat lainnya mungkin ada Arab mungkin ada Madura tapi tidak membentuk karakter Guyonani Surabaya kan ono medurwani ya kan ono medurwani guyonani ono arape itu yang membentuk karakter orang Surabaya dan menjadi menjadi semacam superioritas anak masih jauh tapi Jember iyo Jember Utara tetep kalah makanya malam ini aku kita bangga menjadi orang Surabaya dan terima kasih aku terima kasih atas ke bacok nyocok beberapa menit terima kasih untuk mendengarkan sampai ketemu lagi di acara berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Yoh jangan lupa salam satu nyali hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati